Assalamualaikum semuanya ketemu lagi di channel Miss JJ di video kali ini Miss JJ masak ikan nila goreng bumbu acar kuning ya ini sedap banget pedes dan ini praktis banget karena kita masak satu menu tapi lengkap lauk dan ada sayurnya juga so penasaran bagaimana bikinnya simak videonya ya langsung saja saya akan goreng dua ekor ikan nila yang saya belah menjadi dua ya temen-temen jadi ukurannya agak besar gitu dan ini ikan nilanya udah dibumbui dengan garam dan jeruk nipis ya dan kita diamkan dulu sekitar 5 menit baru digoreng nah jangan lupa sebelum digoreng taburkan sedikit tepung biar minyaknya enggak muncret-muncret ya pastikan sebelum menggoreng minyaknya benar-benar panas biar ikannya enggak mengandung minyak jangan lupa juga dibalik agar semua sisi matang sempurna dan merata setelah matang ikannya akan kita angkat dan kita tiriskan ya selanjutnya saya akan siapkan sayurannya disini saya pakai timun wortel dan baby jagung sayurannya bisa bisa diganti atau ditambah sesuai selera biasanya ada yang pakai buncis ada juga yang pakai nanas ya kembali lagi ke selera masing-masing nah sayurannya akan saya potong kore api seperti ini ya temen-temen nah wortelnya juga akan saya potong kore api sini saya pakai satu buah wortel ya untuk jagung mudanya akan saya iris serong seperti ini biar bentuknya nanti itu lebih cantik lebih manis ya temen-temen nah setelah selesai iris mengiris ini kita simpan dulu taruh di wadah lain sekarang saya mau siapkan bumbunya saya pakai lima buah cabe keriting cabe keritingnya saya potong serong aja kemudian kita juga punya bumbu yang dihaluskan ya temen-temen yang terdiri dari bawang merah bawang putih cabai rawit kemiri kunyit jahe dan lengkuas untuk lengkuasnya disini saya ikut haluskan ya kalau temen-temen pengen digeprek aja boleh banget sesuai selera dan ini akan kita haluskan menggunakan blender jangan lupa dikasih air atau minyak biar bumbunya bener-bener halus ya dan untuk cabe keritingnya ini kita sisihkan dulu langsung saja kita tumis bumbu di minyak yang udah kita panaskan sebelumnya ya temen-temen bumbunya akan kita tumis sampai mengeluarkan bau harum dan warnanya sedikit berubah ya temen-temen tidak lupa saya tambahkan serai dan daun salam dua lembar ya nah setelah bumbunya matang seperti itu agak kering gitu ya lalu kita masukkan sayuran yang udah kita iris-iris tadi kita aduk rata kemudian tambahkan air airnya sekitar 400 ml ya temen-temen fungsi airnya biar sayurannya matang ya nah setelah itu kita kasih bumbu sesuai selera disini saya cuma kasih garam dan sedikit penyedap ya tapi enggak kerekam waktu saya ngasih penyedapnya nah ini tinggal kita masakkan sampai matang kemudian tambahkan cabai keriting yang udah kita iris-iris tadi jangan lupa cicip rasanya sebelum dihidangkan nah inilah goreng bumbu acar kuning pedes kita udah siap untuk dinikmati ini bener-bener rasanya pas banget ya temen-temen temen-temen wajib banget cobain di rumah baiklah sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe see you on my next video thank you bye bye